Saya akan membahas tentang buah-buahan yang aman dikonsumsi untuk yang diabetes Simak penjelasannya dan tonton video saya sampai selesai ya Hai teman-teman, saya Tecika Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat Untuk itu, buat teman-teman yang diabetes atau mungkin ada anggota keluarga yang diabetes dan ingin tahu gaya hidup sehat Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng ting-tong Supaya teman-teman selalu dapat notifikasi kalau saya upload video baru Nah teman-teman, kemarin saya sudah posting tentang makanan yang aman dikonsumsi untuk yang diabetes Kali ini kita akan kupas tentang buah-buahan Buah-buahan seperti apa sih yang aman dikonsumsi buat teman-teman yang diabetes Saya akan menjelaskan tentang buah-buahannya, jenis buah-buahannya Kemudian jumlahnya atau porsinya Kemudian cara mengkonsumsinya Dan yang terakhir, yang perempat adalah kapan mengkonsumsinya Yang pertama, jenis buah-buahannya Semua buah itu pasti mengandung banyak sekali gizi yang bermanfaat untuk kesehatan kita Kita bahkan dianjurkan untuk mengkonsumsi buah setiap hari Tapi, semua buah-buahan tersebut mengandung karbohidrat Dan karbohidrat sudah pasti akan dirubah jadi gula dalam tubuh kita Salah mengkonsumsi, salah memilih buah-buahan Buat teman-teman dikhawatirkan bakal malah naikin kadar gula darah teman-teman Untuk itu, teman-teman disini sudah harus mulai Mau tahu kadar atau kandungan gula dalam setiap buah-buahan Yang perlu teman-teman ketahui adalah indeks glycemic-nya Apa itu indeks glycemic? Indeks glycemic adalah angka yang menunjukkan seberapa cepat karbohidrat yang ada dalam makanan tersebut dirubah jadi gula Untuk mengetahui kandungan indeks glycemic dalam setiap buah-buahan atau makanan Teman-teman bisa google dengan keywordnya indeks glycemic buah-buahan Nanti teman-teman akan menemukan table bersihkan daftar buah-buahan dengan angka-angka glycemic-nya Dan terbagi menjadi tiga kelompok Yaitu indeks glycemic rendah, indeks glycemic sedang, dan indeks glycemic yang tinggi Supaya aman, teman-teman pilih yang indeks glycemic yang rendah Yang tidak cepat dirubah jadi gula yang kandungan gulanya tidak tinggi Indeks glycemic rendah itu yang berada di angka 55 ke bawah Contohnya, alpukat Alpukat itu indeks glycemicnya 16 Baik banget kan buat diabetes Selain memiliki indeks glycemic yang sangat rendah Alpukat memiliki kalori yang tinggi yang dapat menahan rasa lapar teman-teman lebih lama Kemudian yang kedua adalah apel Apel itu memiliki indeks glycemic 39 Di bawah 40 ya Setelah itu juga ada keluarga beriberian Seperti strawberry, blueberry Itu ada di angka 38 atau 39 Sama dengan apel Kemudian ada lagi yang aman buat teman-teman itu Pir Pir itu ada di indeks glycemic sekitar Sama di bawah 40 Sekitar 37 sampai 38 Selain itu ada juga keluarga jeruk Jeruk lemon Jeruk bali itu juga memiliki indeks glycemic yang rendah Yang terakhir Buah kiwi Kiwi memiliki indeks glycemic 38 Kiwi juga Aman dikonsumsi untuk teman-teman semua yang diabetes Karena yang memiliki indeks glycemic yang rendah ya Selain itu Ada juga Buah-buahan dengan indeks glycemic yang medium Medium di sini indeks glycemicnya adalah 56 ke atas Contohnya adalah pisang, nanas, dan durian Tapi teman-teman walaupun indeks glycemicnya medium Teman-teman di sini harus berhati-hati Indeks glycemic medium artinya lampu kuning Teman-teman harus waspada dalam konsumsinya Teman-teman harus tetap pilih Buah-buahan dengan indeks glycemic yang rendah Yang kedua adalah Yang perlu teman-teman perhatikan adalah Porsinya atau jumlahnya Bukan berarti teman-teman sekarang udah tahu Buah-buahan dengan indeks glycemic yang rendah Terus teman-teman bisa konsumsinya banyak-banyak Karena semakin banyak teman-teman mengkonsumsinya Dengan demikian teman-teman semakin menambahkan Muatan gula dari total keseluruhan Buah-buahan yang dimakan teman-teman Ya pasti akan tetap akan naikin gula darah Jadi jangan banyak-banyak ya Mengkonsumsi buah-buahan tersebut Yang ketiga adalah Cara konsumsinya Teman-teman di sini saya sarankan Untuk mengkonsumsi buah-buahan Dalam keadaan utuh Kenapa? Buah-buahan dalam keadaan utuh dan segar Itu masih memiliki serat yang banyak Dengan demikian akan menghambat Penyerapan gulanya ke dalam darah Hindari Mengkonsumsi buah-buahan yang sudah di jus Karena jus malah akan menghancurkan seratnya Dan mengekstraksi keluar kadar gulanya Atau gula buahnya Sehingga justru malah indeks glycemicnya Malah makin tinggi Dan itu teman-teman juga harus menghindari Buah-buahan prosesan atau pabrikan Buah-buahan pabrikan Itu sudah ditelanjangi Dipreteli oleh pabrik Seratnya dan gizi-gizi nutris yang lainnya Sehingga yang tertinggal hanya Gula buah Atau karbohidrat Kemudian yang keempat Yang terakhir adalah Kapan sih waktu yang baik untuk mengkonsumsi buah-buahan Teman-teman Waktu yang baik untuk mengkonsumsi buah-buahan adalah Di antara waktu makan Bukan setelah makan Karena setelah makan Berarti teman-teman menambahkan buah Ke dalam satu menu makan Yang mana dalam satu menu makan tersebut Pasti teman-teman sudah mengkonsumsi karbohidrat lain Ditambah dengan karbohidrat Yang terkandung dalam buah Otomatis muatan karbohidrat Muatan gula Dalam satu menu makanan tersebut Akan tinggi Dan sudah pasti akan melonjakan Kadar gula teman-teman Untuk itu Sebaiknya mengkonsumsinya Di antara waktu makan Saat perut kosong Selain itu Hindari juga mengkonsumsi buah-buahan Malam hari Sebelum tidur Nah teman-teman Sekarang teman-teman Sudah tahu ya Bahwa teman-teman Bisa mengkonsumsi buah-buahan Dengan aman Yang penting teman-teman tahu Indeks glikemiknya Atau kandungan gula buahnya Kemudian teman-teman Harus perhatikan juga jumlahnya Atau porsinya Kemudian yang ketiga Teman-teman harus perhatikan Cara konsumsinya Cara makannya ya Dan yang terakhir Kapan mengkonsumsinya Dengan demikian Saya ucapkan kepada teman-teman Selamat makan buah Silahkan tuliskan komentar Di bawah Atau Bila mana ada pertanyaan Silahkan Dituliskan di sana Bagikan informasi ini Bila mana penting Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam Berarti teman-teman Menambahkan gula Ke daesu-sus Kandung dalam makanan tersebut Seberapa cebat Seberapa cu-cu-cu Udah ya Salah Udah bener tadi Bagikan kepada yang lain Silahkan tuliskan pertanyaan di bawah Apabila teman-teman Punya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.